Krippi, Aswatama, aku telah mengambil langkah pertama, menuju mimpiku. Beban dari masa lalu yang kubawa selama ini, akan segera aku lepaskan. Aswatama, sampai saat ini kau telah ditakdirkan untuk miskinan aku. Sekarang, akan kupastikan sendiri untuk melihatmu jadi seorang raja. Dari sebuah negara. Dengan bantuan dari para pangeran ini. Persahabatan macam apa yang kau bagi dengan pangeran dari kuru? Apa yang telah kudapatkan dalam hidupku sampai sekarang? Yang bisa kupilih? Tapi kau juga harus ingat, nak. Dia mau berteman denganmu sekarang karena kau adalah anak gurunya. Aku pernah percaya persahabatan seperti itu dan merasakan kepahitan dalam hidupku. Kau punya pengalaman pahit seperti itu karena harapanmu yang terlalu besar suamiku. Aswatama sendiri hanya. Hanya? Apa kau gunakan katanya? Apa yang dia inginkan? Pakaian terbaik? Hiasan emas? Atau festa yang besar? Dia cucu dari Resi Baradu Wajah. Dan anak dari murid para surama yang luar biasa. Dia punya hak untuk tahta. Tahta dari Pancala. Aku akan menobatkanmu sebagai raja dari Pancala. Ini janji dari ayahmu, nak. Selama aku belum bisa menobatkanmu sebagai raja dari Pancala. Aku tidak akan bisa melupakan rasa malu yang ku amat. Jika Maha Guru Drona telah mengistimewakan Arjuna menjadi pemanah terbaik, mengapa Ekalawiyah, seorang pemuda yang hanya suku Nisada, justru memiliki keterampilan memanah melebihi Arjuna. Jika Dronacharya berambisi mendudukkan Aswatama menjadi raja Pancala, lalu mengapa Drona sampai tega menghancurkan kemampuan dan masa depan seorang pemuda yang hanya terlahir dari wangsa Nisada, dengan meminta ibu jarinya sebagai Guru Daksina. Apa hak Dronacharya meminta Guru Daksina pada Ekalawiyah? Jika Ekalawiyah bukanlah murid langsung Dronacharya. Ini adalah beberapa pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Dalam epos Mahabharata, pendapat tentang Dronacharya, guru termahsyur dan mentor para pangeran guru berbeda-beda di antara tokoh dan pembaca yang berbeda. Beberapa orang memandangnya dengan kekaguman dan rasa hormat, mengakui keterampilannya yang luar biasa sebagai seorang guru dan pejuang. Namun, pihak lainnya mengkritiknya, menganggap tindakan dan keputusannya dipertanyakan. Dronacharya adalah guru yang istimewa dengan menguasai Danur Weda, Astra Sastra Widya, Brahmastra, Astra Brahmashira, Astra Narayana dan senjata surgawi lainnya. Beliau telah belajar pengetahuan dari banyak guru, seperti Resi Baradwaja, Resi Agniwesa, Bagawan Parasurama, dan Maha Resi Agastya. Lalu, bagaimana Drona yang agung menjadi tokoh yang justru diragukan karena beberapa peristiwa dalam Mahabharata? Di sini kita akan membahasnya dari berbagai sudut pandang yang kita seripatikan dari Mahabharata Versi Kisari Mohan Ganguli, Bandarkar Oriental Research Institute, dan Gita Fres Chakra Manggilingan, karya Anan Nilakantan. Penting untuk diingat bahwa perspektif karakter seperti Dronacharya dipengaruhi oleh sifat Mahabharata yang komplek dan berlapis-lapis, di mana karakter digambarkan dengan kelebihan dan kekurangan. Akibatnya, pendapat tentang Dronacharya mungkin berbeda, namun ia tetap menjadi tokoh sentral dan berpengaruh dalam epik tersebut, yang menentukan nasib banyak karakter. Mendapat penghinaan karena kemiskinan yang dideritanya, Mahaguru Dronacharya telah sampai di halaman Istana Astinapura. Atas bantuan Guru Kripa, yang merupakan saudara iparnya, dan juga ketertarikan Maharshi Bhisma, Dronacharya berhasil menjadi guru bagi para pangeran puru. Dengan syarat, Aswat Tama, putranya, diberi hak belajar bersama dengan para pangeran, dengan perlakuan dan fasilitas yang sama. Ketua Guru sama sekali tidak menyadari. Drona menyimpan ambisi yang tersembunyi. Jika pada suatu saat nanti, Dronacharya akan meminta guru Daksina yang akan bisa merubah takdir Aswat Tama melalui potensi Arjuna. Arjuna adalah murid yang istimewa, melebihi para pangeran, murid-murid Dronacharya lainnya. Kehebatan Arjuna membuat kedenaran Dronacharya kian melambung, kehidupannya pun berubah. Banyak para pangeran-pangeran dari kerajaan lain tertarik belajar di bawah bimbingannya. Selain para pangeran Kuru yakni Pandawa dan Kurawa, juga pangeran dari Andaka dan Nurisni seperti Satyaki pun belajar di bawah bimbingan Dronacharya, termasuk Putra Suta Adirata yaitu Karna. Hingga pemuda miskin dari kaum yang dianggap nista pada saat itu, Eka Lawia pun tertarik belajar dari Dronacharya. Dia adalah pemuda dari suku Nisada, suku pemburu yang sering dipandang sebelah mata saat itu. Dengan tegas, Drona menolak melatih kaum Nisada. Kecewaan Eka Lawia tak membuatnya menyerah. Eka Lawia terus mengintip dari kejauhan dan berlatih di depan patung Dronacharya. Hingga kemampuan memanahnya melebihi semua para anak didik guru Drona, termasuk Arjuna. Arjuna yang baru mampu melatih konsentrasinya dengan memanah tepat mengenai mata burung, Eka Lawia telah mampu membungkam gonggongan anjing hutan hanya dengan mendengar suaranya saja. Arjuna kecewa, demikian juga Dronacharya. Guru Drona mulai meragukan kemampuannya. Bagaimana seorang anak yang hanya berlatih seorang diri di depan patungnya bisa demikian hebat? Bagaimana jika semua pemuda menemukan bakat dalam dirinya menjadi demikian hebat? Drona yang telah mendapatkan kekayaan dari kerajaan Astina dan telah berjanji menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik, melumpuhkan kemampuan memanah Eka Lawia dengan meminta ibu jarinya sebagai guru Daksina. Permintaan Dronacharya agar ibu jari Eka Lawia sebagai guru Daksina sering dikritik sebagai tindakan tidak adil dan egois yang mengarah pada penindasan terhadap seorang pemanah yang berbakat. Meski demikian, dari sudut pandang Dronacharya, tindakannya bukan tanpa alasan. Mahaguru Drona yang telah mendapatkan segalanya dari kerajaan Astina, maka sudah pantas baginya berterima kasih dengan cara berkomitmen untuk tetap patuh dan menjaga kekuatan kerajaan Hastinapura. Eka Lawia adalah seorang pemuda putra Hiranya Danu yang dibesarkan suku Nisada. Hiranya Danu pada saat itu menjadi jeneral pasukan militer kerajaan Magada di bawah kekuasaan Jarasanda, di mana kerajaan Magada adalah musuh terbesar Astinapura. Selain itu, Nisada adalah suku pemburu. Suku pemburu pasti akan memiliki kendali yang lebih baik sejak awal dalam memanah. Faktanya, Pandawa seperti Bima, Yudhistira, menguasai memanah dengan lebih baik selama 12 tahun pengasingan mereka setelah permainan dadu, di mana mereka biasa berburu rusa secara teratur. Jadi, Drona berasumsi bahwa ada kemungkinan Eka Lawia bisa lebih unggul dari para pangeran kuru. Hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap Bisma dan Arjuna akibat janji yang diucapkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!